Kalau kalian ke kiri lagi, akan terbuka pintu yang warna merah ini, sahabat pesun. Tuh, kan? Keren, kan? Oh, iya. Kalian bisa menarik hijau ini di dalamnya. Sahabat pesun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau tahu cara permainannya? Yuk, kita buka dan kita mainkan sekarang. Desk transfer remote control ini tidak masuk baterainya ya, atau tidak include baterainya. Dia menggunakan baterai A3, yaitu menggunakan 5 untuk digitnya 3 dan untuk di remote-nya 2. Kita buka ya. Ini ya, untuk di remote-nya 2. Kalian jangan sampai lupa. Oh iya, sahabat pesun. Di remote-nya ini ada on-off-nya. Kalian jangan sampai lupa juga. Tepatnya di sini. Kalau sudah aktif, bakal menyala seperti ini. Tuh, keren kan? Setelah di remote-nya sudah kalian pasang baterainya 2. Yuk, sekarang kita pasang di jet-nya. Tepatnya di sini ya, sahabat pesun. Oh iya, sahabat pesun. Kalian cukup mendorong saja nanti. Loh, bautnya sudah terbuka. Seperti ini. Tuh kan? Tiga buah batu baterai. Oh iya, sahabat pesun. Jangan sampai terbalik untuk menaruh batu baterainya. Jangan lupa untuk memasangkan lagi tutup baterainya dan kalian kencangkan. Saatnya kita mainkan ya, sahabat pesun. Wow, keren banget kan? Sahabat pesun, kalian mau tahu kegunaan di remote ini? Untuk lingkaran ini, di remote-nya, si jet ini akan berputar, sahabat pesun. Nih, lihat ya. Wow, 360 derajat si jet ini berputar. Mau tahu kelebihannya lagi? Ada tanda panah lagi di remote-nya. Arahnya maju ya. Nih, lihat cara komen. Wow, jet-nya maju. Masih banyak lagi kok kelebihan di superun yang ini. Kalian mau tahu lagi? Oh iya, sahabat space-tooth. Kalau kalian pencet ke bawah nih, pesawat jet ini bakal berubah menjadi pesawat loh. Wow, keren kan? Dan si pesawat jet ini bisa menjadi robot juga, sahabat space-tooth. Kalian cukup keatasin saja. Oh iya, setelah kalian melihat untuk tombol yang berputar, tombol yang lurus, dan tombol pedal yang ini, ya, tombol dance. Ini, nih, tombolnya. Untuk melihat si jet sedang dance. Serul kan tadi, di superwing, dance and transform remote control-nya. Superwings, superwings, superwings. Terima kasih kerana menonton! Super Wings Super Wings Super Wings Halo sahabat Space Tune Bertemu lagi nih dengan saya Kak Gunawan Wah aku tak henti-hentinya nih Kasih tau permainan baru dari Super Wings Kali ini aku pengen kasih tau kalian Permainan baru saya nih Yaitu Tower Brake Traffic Control Oke sekali lagi Tower Brake Traffic Control Dalam kemasan ini Seru banget mainannya Ada karakter si Paul Kalian mau tau cara permainannya Yuk kita buka Sama-sama Oh iya sahabat Space Tune Dalam kemasan ini Kalian akan mendapatkan Satu karakter yang keren banget Namanya si Paul Karakter ini Sekarang ini dia lagi Jatuh Jadi pesawat nih Kalian bisa lihat Dan karakter ini Bisa jadi robot loh Sahabat Space Tune Wow Wow Jadi kan robot Si Paul ini teman-teman Dia adalah Pesawat patroli Dia yang mengatur laluan Lintas di Super Wing Kita jadiin pesawat lagi ya Si Paul ini udah Jadi pesawat Yuk kita mulai permainannya Dan kalian akan mendapatkan Tower Kalian mau tau kan Cara permainannya Di Paul Tower ini Kalian bisa membuka Sisi depannya Dan Kalian bisa menaruhkan Figur jetnya Di sini nih Tuh Kan keren Di tower ini Ada sebuah landasan Sahabat Space Tune Yang berwarna Orange ini Oke Aku taruh ya Paulnya ya Di landasannya Dan kalian mau tau Apa yang terjadi Ketika kalian tekan Maka Paulnya Akan meluncur Wow Keren kan Gak cuma sebuah landasan Pacu aja Masing-masing sisi Mempunyai sebuah landasan Sisi sebelah kanan saya Dan sebelah Kiri saya Di sini juga ada Sebuah jembatan Sahabat Space Tune Yang akan Tertutup Atau menyatu Ketika Kamu menekan Tombol Warna orange Yang ini Kita coba ya Wow Keren kan Dan tadi Kalian melihat Sebuah tempat Untuk menaruh Karakternya Di depan Ada tempat yang Paling keren lagi Yaitu Jembatan sini nih Aku mulai taruh ya Si Paul ini Wah Si Paul ini Menghadap ke kiri Tapi tenang Kalian bisa Putar Paul ini Di atas jembatan Di sini ada Porosnya Sahabat Space Tune Kalian bisa putar ke kiri Atau ke kanan Jembatan ini Ini juga bisa menjadi Sebuah landasan pacu Si Paul Tapi Si Paulnya Harus kamu arahkan Ke sebelah kiri Setelah itu Kamu bisa mulai Mengangkat Jembatan tersebut Dengan menekan Tombol warna Orange lagi Kita coba yuk Shoo Sipu Wings 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 Halo sahabat stres tune, bertemu lagi di sini bersama saya, Kak Gunawan. Hai, aku punya mainan seru nih, yaitu record and talk jet. Wow, yuk, mau tahu? Nih, aku buka dan nanti cara permainannya. Oke, kita mulai ya cara permainannya. Di record talk jet ini, tidak termasuk baterai. Nih, aku buka nih. Tuh kan, sudah ada baterainya. Kalian tinggal langsung mainkan saja. Tuh dong, kalau kalian memainkan, jangan lupa di on-in dulu ya. Nih, dia ada di bawah. Oke. Nih, di sini ada... Wow, keren kan? Baru kalian train-nya saja, atau on-in, sudah ada suara lagunya tuh. Dari Super Wing. Record talk jet ini bisa merekam suara kalian. Seperti ini. Hai, sedang apa kalian? Hai, sedang apa kalian? Gak cuma itu saja. Si jet ini hebat banget. Kalau kalian elus-eles di pipinya, dia akan menguatkan suara. Tuh, dia tertawa loh. Wih, seru kan? Sekali lagi ya. Tuh, gak pipinya saja loh teman-teman Space Tune. Di matanya, kalau kalian elus juga, bakal ada suara lagu lagi. Tuh, hebat kan? Kelebihan dari jet ini, aku bakal ubah dia menjadi pesawat. Nih, lihat ya. Ini musik robot. Wow, keren kan? Dia sudah menjadi pesawat nih. Nih, kamu lihat ya. Seru kan? Permainan Super Wing Tricotok jet-nya. Super Wing Tricotok jet-nya. Hai, sahabat Space Tune. Bertemu lagi. Sama saya, Kak Gunawan di sini. Aku punya mainan terbaru lagi nih untuk kalian. Yaitu Super Wing Tricotok jet-nya. PX Delivery to Sol. Mau tahu cara permainannya? Yuk, kita mulai coba. Wow, kalian akan mendapatkan figur lucu. Jet namanya, sahabat. Dan figur ini jadi robot juga loh. Tuh, keren kan? Tapi dalam permainan ini, si jet harus menjadi... ...dibit pesawat. Kita ubah lagi ya. Kalian tutup. Tutup kakinya. Tutup tangannya. Satu lagi. Dia menjadi pesawat sampai Space Tune. Yuk, kita mulai permainannya. Di sini, kalian cukup putar. Ke kanan ya. Ada sebuah landasan untuk kalian memajang atau menjustai si figur jet ini. Kalau kalian putar ke kiri, akan terbuka nanti pintunya. Dan kalian bisa taruh si jet ini ke dalam. Di belakangnya ada sebuah tombol. Nih, tombol merah ini yang berguna untuk meluncurkan si jet di dalamnya. Kamu lihat dari sampingnya. Keren kan? Pasti kalian harus punya nih permainan ini. Aku ulang lagi ya permainannya. Kalian cukup berputar atasnya. Nih, atasnya kalian putar ke kanan. Wow, ada sebuah landasan untuk memajang karakter dari super wing-nya. Di sebelah kiri. Atau di sebelah kanan. Yang paling hebatnya, kalau kalian ke kiri lagi, akan terbuka pintu yang warna merah ini, sahabat-sahabat. Suka. Keren kan? Oh iya. Kalian bisa menaruh si jet ini di dalamnya. Sahabat pesun. Ada lebih keren lagi nih. Dan ada tombol rahasia. Tombol rahasianya ada di bagian belakang.